Oke, soal berikut, jika percepatan gravitasi di tempat ini 10 N per kilogram, jadi G itu 10 N per kilogram, tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan adalah, tekanan hidrostatis, itu berarti P, yang ditanyakan, oke, disini diketahui, lihat gambar, disini adalah Rho, ini P bukan Rho, di Rho dari air, itu 1 gram per cm kubik, oke, karena disini jawabannya dalam meter, berarti ini cm harus diubah ke meter, gram ke kilogram, karena disini G-nya, gravitasinya per kilogram, jadi 1 x 10 min 3 kilogram, 1 gram itu 10 min 3 kilogram, dibagi 10 min 6 meter kubik, oke, 1 cm kubik, ingat, 1 cm pangkat 3, itu sama dengan, kalau dijadikan meter kubik, itu 10 pangkat min 6, atau 1 per 1 juta meter kubik, oke, ini masa jenisnya, jadi masa jenisnya, jadi masa jenisnya sendiri, ini 10 min 3 kali, ini jadi plus, sebagi min 6, jadi plus, 6 kilogram per meter kubik, jadi sama dengan, 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik, ini masa jenisnya, sekarang, kita lihat ketinggian, atau kedalaman mulut ikan ke permukaan, ingat, ukurannya adalah, permukaan saca air, bukan dasar, permukaan air, jadi ini adalah H, maka H disitu, bisa dikur, dihitung, kedalaman seluruhnya, 150, dikurangi, mulut ikan sampai dasar, 75, jadi, kedalaman mulut ikan, dari permukaan adalah, 75 cm, kita jadikan meter, berarti, 75 x 10 pangkat min 2 meter, atau, 0,75 meter, ini H, oke, oke, sekarang kita sudah boleh, kedalaman, masa jenis, dan gravitasi, ditanya, P, sehingga, tekanan hidrotatis, bersamaan, P, sama dengan, Rho, balik, G, balik, A, Rho, nya, ketemu, 10 pangkat 3, atau 1000, kali G, nya, 10, kali 0,75, ini, hasilnya, 7, 5, jenis, 0,2, ini, ini, kalau kita juret, ini, jadi, 1, itu 10 pangkat 1, kali 10, 10 pangkat 1, itu 10, kali 10, 100, 100, jadi, 0,2, Newton per kilogram, ini adalah, hasilnya, jadi, jawabannya adalah, D, jawabannya adalah, D, yang, 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 yang,